Hari Ulang Tahun Hari Ulang Tahun adalah hari yang mungkin untuk sebagian orang adalah hari yang istimewa dimana ucapan selamat, hadiah dan kedekatan dari orang-orang tersayang itu terasa tapi apa yang akan kuceritakan malam hari ini bisa dibilang kebalikan dari itu semua sebuah kejadian seram yang terjadi di hari Ulang Tahunku saat itu aku menginjak umur 19 tahun ketika aku mengalami kejadian ini dan ini terjadi tahun lalu saat itu kebetulan aku bisa dibilang anak yang broken home ibu dan ayah aku tidak akur dan membuat mereka pisah rumah menunggu proses perceraian aku yang saat itu sudah dewasa cukup agak terganggu dengan hal ini maka kadang aku lebih milih jarang di rumah bermain bersama teman meskipun tidak pernah aku ceritakan apa yang terjadi padaku di rumah pada teman-temanku mereka semua taunya ya aku biasa-biasa saja tidak ada masalah apapun suatu malam menjelang hari Ulang Tahunku saat itu aku masih berada dalam perjalanan menuju ke rumah dengan mengundangkan sepeda motorku saat itu aku bersaja nongkrong bersama teman-temanku dari daerah Lembang sekitar jam 11 malam aku mulai turun ke Bandung saat itu aku memang berdinyat untuk menghabiskan malam di hari ulang tahun itu bersama teman-temanku namun sayangnya tiba-tiba ibuku menelpon dia menangis dan meminta aku untuk pulang ya masalah keluarga lah ya terpaksa akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang aku meninggalkan teman-temanku yang lain untuk pulang duluan saat itu sekitar jam 11 malam jalan dari Lembang menuju ke Bandung lumayan sepi hanya 1-2 kendaraan saja dan jalan yang pun menurun aku lumayan kencang mengendarai motorku aku tancap gas sampai di satu titik sebuah tikungan entah aku salah melihat atau memang benar-benar terlihat lampu motorku menyorot ke arah tikungan itu dan melihat sesuatu perawakannya seperti manusia namun cukup tinggi dan besar badannya tertutup kain putih yang berlapis-lapis namun tidak seperti pocong terlihat lengangnya yang cukup kekar karena badannya tinggi besar namun jika sempat ku perhatikan dengan sekilas wajahnya seperti binatang dan bertanduk hanya sepersekian detik ketika motorku melintas aku melihat sosok itu dan membuatku kontan mengerai motorku karena kaget dan ketika ku tengok tidak ada siapa-siapa mungkin salah lihat kali ya yang ku lihat mungkin hanya tumpukan karung atau mungkin hanya sepanduk yang lepas yang akhirnya seolah-olah membentuk sebuah sosok karena dari tikungan itu dimana aku berhenti cukup jauh aku pun tidak pedulikan dan langsung tancar gas lagi hingga sampailah aku di rumah sebelum jam 12 malam ketika sampai di rumah suasana di rumah sangat gelap lampunya dimatikan dan ketika aku pulang tidak ada siapa-siapa ibu kemana sih aku pun coba memberi pesan pada ibu dan dia membalas sedang di rumah Pak RT tadi terjadi pertengkaran cukup hebat di rumah dan sekarang sedang rasa mediasi dari pihak ayahku dan pihak ibuku dia memintaku untuk menunggu di rumah agar aku tidak terlalu emosi ayahku itu jika sudah emosi jatohnya memang kekerasan aku pun menunggu di rumah duduk dan ketika aku coba menyalakan lampu ternyata rumah gelap bukan gara-gara tidak dinyalakan namun karena memang tokan listrik di rumah ini habis apa yang terjadi di keluarga ku menimpa juga perekonomian aku hanya bisa duduk diam aku pun berinisiatif mengambil lilin dan menyalakannya ketika aku lihat jam hampir jam 12 malam aku pun berdoa di hari menjelang ulang tahun ku itu agar diberikan yang terbaik untuk keluarga ku setelah-selah saya berdoa tepat begin jam 12 malam tiba-tiba ada yang meniup lilin yang ada di depanku itu dan membuat lilinnya padam dan tepat di belakangku ada suara yang berkata selamat ulang tahun konten aku langsung menengok ke arah belakang karena gelap tidak terlihat apapun di belakang sana namun terasa ada ada sebuah hembusan angin yang sangat dingin di tengah leherku aku langsung mengambil handphone menyalakan lampu flash dan ketika ku arahkan lampu flash itu ke arah belakangku berdiri seorang perempuan dengan wajah sangat pucat memakai baju kebaya berwarna merah lengkap dengan sanggul dan juga seumpur kuning yang melingkar di di pinggangnya dan perlahan dari wajahnya yang pucat itu keluar darah dari air matanya lanjut dia berkata anturin saya pula aku langsung membuang muka dan berusaha keluar dari ruangan rumah pola sisi sangat pesat gelap membuat aku tidak bisa melihat apapun sabar di belakang terdengar suara tertawa cekikikan dan suaranya berpindah-pindah tempat semakin lama semakin mendekat dan sampai tepat di sebelah telinga kiriku aku langsung berangkat keluar dari rumah begitu sampai di luar aku buru-buru ke arah jalan yang kondisinya cukup terang dari dalam rumah di dalam kegelapan aku melihat sosok itu berdiri sambil melambai-lambaikan tangannya ke arahku buru-buru aku langsung lari meninggalkan rumah dan menyisul ibuku singkat cerita beberapa minggu kemudian barulah aku tahu apa yang menimpaku meskipun bisa dibilang ini adalah cerita yang harus aku simpan sendiri tapi pengalaman ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk yang lain intinya ada yang tidak suka keharmonisan keluarga kami dan mengirimi keluarga kami hal-hal yang aneh hingga membuat rumah tangga orangtuaku menjadi hancur usaha pun hancur dan bahkan ada niat mencelakai sosok yang kulihat di perjalanan saat itu bisa dibilang adalah sosok gaib yang dikirim untuk mencelakai dan juga sosok perempuan dengan baju kebaya merah itu pun adalah sosok yang katanya disimpan di rumah untuk membuat suasana rumah menjadi selalu panas setelah kami mengetahui ada yang tidak beres dengan hal-hal yang terjadi di rumahku akhirnya orangtuaku berusaha untuk menyelesaikannya secara spiritual meski kami tidak pernah tahu siapa yang menyirimi kami tapi untungnya setelah dibersihkan semuanya berangsur membaik percaya tidak percaya hal ini terjadi padamu terima kasih kerana menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih.